Tidak hanya mahir dalam berstrategi perang maupun pergunakan senjata, anggota Satgas TMMD reguler ke-104 ini pun ternyata mahir dalam urusan jahit-menjahit. Dan untuk menularkan bakat-bakat tersebut, maka dilaksanakanlah pelatihan menjahit yang diikuti oleh warga desa Jurangjero Kecamatan Bogorjo. Dengan keberadaan pelatihan menjahit ini, diharapkan akan bermunculan sektor-sektor informal di bidang jasa menjadi di desa setempat. Pada siang hari ini kami menghasilkan pelatihan menjahit bersama Satgas TMMD reguler ke-104, Kodem 0721 Blora. Di siang hari ini kami ingin warga desa Jurangjero bersama Satgas TMMD supaya pelatihan menjahit karena biar menjalin satu silat prohmi di antara warga desa Jurangjero dengan BNI. Keberadaan program pelatihan jahit-menjahit ini diharapkan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat desa Jurangjero saja. Tidak hanya keberhasilan di bidang sasaran fisik saja, melainkan juga sasaran non-fisik. Tim Liputan, Cahaya TV